Intro Persaingan tiga calon gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama, Anies Baswedan, dan Agus Yudhoyono merupakan representasi pertarungan dua gaya kepemimpinan yang berbeda. Gaya pikatnya Anies Baswedan tentu pada gaya bicaranya, bukan hanya penampilan, penampilan fisik, tapi gaya bicaranya itu memang dia punya kelebihan di situ. Apa? Punya daya membujuk. Seorang Agus Arimut Yudhoyono, bisa dibayangkan gak? Seandainya beliau tidak terpilih. Berlian yang cukup bermasa depan sangat baik itu, kenapa harus kita korbankan? Selamat malam, Bapak Mirsa. Selera masyarakat terhadap gaya pemimpinnya ternyata tidak statis. Setiap era ada pergeseran selera sehingga melahirkan pilihan yang berbeda juga. Pilkada DKI kali ini sejatinya juga menjadi persaingan antara dua gaya kepemimpinan, yaitu gaya santun yang diwakili Anies dan Agus, kontra gaya yang meledak-ledak yang diwakili oleh Ahok. Lalu gaya kepemimpinan mana yang disukai dan dibutuhkan oleh Jakarta? Ram Time News kali ini akan membahasnya bersama saya, Rory Asyar. Selera publik terhadap gaya kepemimpinan terus berubah. Saat ini publik baik di dalam maupun di luar negeri tampaknya lebih suka pemimpin dengan gaya yang meledak-ledak. Publik Ibu Kota Negara, DKI Jakarta saat ini disodori tiga pasang calon gubernur dan wakil gubernur. Tentu calon gubernur menjadi perhatian khusus karena dialah nahkoda pemerintahan provinsi yang sesungguhnya. Tiga cagup DKI terlihat memiliki karakter yang berbeda-beda. Calon petahana Gubernur DKI Basuki Cahaya Purnama dikenal dengan gaya yang meledak-ledak. Sebaliknya, Cagup Anies Baswedan yang juga mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memiliki gaya yang lebih kalem dengan tutur kata yang tersusun rapi. Gaya ini dinilai memiliki daya pikat tersendiri. Iya, daya pikatnya Anies Baswedan tentu pada gaya bicaranya. Bukan hanya penampilan, penampilan fisik, tapi gaya bicaranya itu memang dia punya kelebihan di situ. Punya daya membuju. Sementara itu Agus Harimurti Yudhoyono relatif belum dikenal gaya komunikasinya. Namun dari penampilan di publik satu dua hari terakhir, gaya Agus relatif sama dengan Anies. Tapi sebagian kalangan di Partai Demokrat justru mengkhawatirkan Agus. Seorang Agus Harimurti Yudhoyono, bisa dibayangkan nggak? Seandainya beliau tidak terpilih, berlian yang cukup bermasa depan sangat baik itu, kenapa harus kita korbankan? Ahok di satu sisi, dan Anies serta Agus di sisi lain, merupakan persaingan dua kutub gaya komunikasi kepemimpinan yang sejatinya sudah pernah terjadi. Dalam dekada pertama abad 21, gaya kepemimpinan yang gaya bicara santun memukau cenderung lebih disukai. Di Indonesia, tentu ada Susilo Bambang Yudhoyono yang terpilih menjadi presiden. Sedangkan di Amerika Serikat, muncul sosok Barack Obama, yang juga terpilih sebagai presiden karena gaya retorikanya yang santun memukau. Namun, perubahan era membuat berubah pula selera publik. Kini, publik lebih condong memilih pemimpin dengan karakter bad guy, lengkap dengan gaya bicara meledak-ledak. Di dalam negeri ada Gubernur DKI Basuki Chayapurnama dan Wali Kota Surabaya, Tririsma hari ini. Bahkan, gaya presiden Joko Widodo yang tidak formal juga menjadi antitesis bagi gaya kepemimpinan sebelumnya. Sementara itu, di level internasional juga muncul gaya kepemimpinan yang relatif serupa. Itu lain terlihat dari gaya presiden Filipina Rodrigo Roa Duterte. Begitu juga dengan Donald Trump. Gaya meledak-ledaknya ternyata disukai, sekaligus mengatarkan yang memenangi konvensi Partai Republik untuk menjadi capres. Kini, ujian berat bagi Anies Baswedan dan Agus Yudhoyono yang bergaya santun untuk menghadapi tren gaya meledak-ledak yang diwakili figur Ahok. Dem Liputan, Metro TV. Pemirsa gaya pemimpin yang tegas, efektif, dan kadang meledak-ledak sedang menjadi tren. Dan apakah calon pemimpin dengan gaya santun mampu menghadang tren tersebut? Kita akan langsung berminjangan dengan tiga orang narasumber. Yang pertama ada Aceh Hasan Sajuli, Wasikjen Partai Golkar, yang merupakan pengusung Ahok Jarot. Bang Aceh, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada juga Pak Syarif, anggota tim pemenangan Anies Sandi. Bang Syarif, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Serta pengamat komunikasi politik M. Rusi Hombing. Selamat malam. Selamat malam, Bang. Saya akan ke Bang Aceh terlebih dahulu. Apakah gaya Ahok yang tegas, kemudian outspoken, dan kadang meledak-ledak, inilah sebenarnya yang dicari masyarakat Jakarta dengan berbagai permasalahannya saat ini? Iya. Ketika Partai Golkar menentukan pilihan terhadap Pak Ahok, tentu kami melakukan kajian secara mendalam. Salah satunya adalah melakukan pendekatan dengan cara melakukan survei. Nah, survei yang dilakukan oleh kita terhadap masyarakat Jakarta, kira-kira seperti apa kepemimpinan yang dinilai paling tepat di Jakarta. Ternyata hampir kebanyakan dari masyarakat Jakarta itu menginginkan pemimpin yang tegas. Pemimpin yang tegas. Yang tegas. Nah, problemnya adalah memahami kata tegas ini, kerap kali dimaknai berbeda. Orang melihatnya bahwa tegas itu ya kasar. Lalu kemudian orang punya persepsi lain terhadap Pak Ahok sebagai gubernur, beliau terlihat kasar. Nah, tapi dari berbagai survei yang terakhir juga yang kita lakukan terhadap gaya kepemimpinan Pak Ahok, ternyata publik masih mengapresiasi dari gaya beliau yang dinilainya tegas. Oke. Gitu loh. Jadi ini adalah sebenarnya karakter seperti Ahok ini yang dibutuhkan oleh masyarakat Jakarta berdasarkan survei internal dari KUKA. Berdasarkan survei internal yang kita lakukan ya begitu. Kalau misalnya dari Gerindra sendiri, Pak Syarif, Anda melihat gaya kepemimpinan seperti apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat Jakarta? Ya, saya juga melihat kepemimpinan leadership ya. Leadership itu pada satu sisi ada bagusnya tegas. Tapi leadership itu harus paripurna. Maksudnya paripurna seperti apa Pak Syarif? Ya, masyarakat menginginkan tidak sepotong-potong, cuma tegas. Karena itu harus dilengkapi. Tegas, santun, dan plus cerdas. Nah, itu yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti itu. Anda melihat pasangan yang Anda usung sebagai pemimpin yang seperti itu? Ya, menurut saya mendekati paripurna Pak Anies itu ya. Kalau Pak Ahok seperti apa? Pak Ahok itu menurut saya bukan pemimpin. Dia itu kan sering mengaku saya itu melamar menjadi direktur. Sering mengatakan begitu. Pekerja dia. Dia menyadari dirinya pekerja. Tapi kemudian Pak Ahok plusnya bekerja untuk rakyat. Tapi kalau pemimpin, dia punya visi. Pisioner membangun bagaimana Jakarta ke depan. Secara sistematis. Kemudian secara kompresi dan memiliki konsep-konsep. Tidak misalnya kadang ada program yang bangun tidur begitu. Baik banget sih. Tanggapannya, Ahok bukan seorang pemimpin. Kalau berdasarkan karakter keperibadian. Dasarnya kan sebetulnya memang menjadi gubernur Jakarta itu adalah melayani rakyat. Melayani rakyat itu artinya bahwa rakyat merasakan sendiri apa yang dirasakan, yang diberikan oleh para pemimpinnya. Karena paradigma dari administrasi publik hari ini kan sudah mengarah kepada bagaimana membangun, merayani rakyat. Dan itu memang terbukti. Ketika kami melakukan survei internal terhadap kepemimpinan petahana, apakah beliau dinilai memiliki kemampuan di dalam melayani rakyat, terbukti. Misalnya pelayanan di tingkat kelurahan lebih cepat. Pelayanan di dalam memberikan perizinan. Beliau membuat badan pelayanan terpadu. Sehingga memungkinkan bagi masyarakat untuk dilayani secara cepat. Kalau misalnya Pak Auk sudah ada buktinya tadi soal ketegasan itu, yakni pemimpin yang menurut Bang Aci yang dibutuhkan oleh Jakarta. Anda tadi juga mengatakan Pak Anies adalah pemimpin yang paripurna, artinya punya ketegasan dan juga punya sepan santun dan kecerdasan. Tapi ketegasannya kan belum teruji. Justru terbukti dengan sikap-sikapnya. Ada pilihan-pilihan hidup ya. Pilihan-pilihan hitam, putih, kuning juga. Pak Anies sudah melewati itu. Artinya menurut saya rekam jejak terakhir dia menjadi menteri juga kelihatan. Dari ketegasannya dari sisi ketegasan. Dari ketegasan tidak pernah diragukan integritasnya. Tinggal tempatnya agak berbeda. Tempatnya betul ya. Misalnya pada satu tempat berbeda, orang karena seorang pesioner dia akan cocok dimanapun. Itu yang disebut dengan pemimpin. Kalau Pak Ahok menurut saya itu, dia mengatakan sendiri loh. Mengatakan sendiri. Saya itu melamar bekerja. Jadi kecepatan betul, tetapi tidak tepat. Banyak kebijakan gubernur itu yang tidak tepat. Kecepat iya, tapi tidak tepat. Saya akan ke Bang Embrus sekarang. Kalau Anda melihat apakah memang trennya sekarang, orang cenderung mencari antitiasa dari pemimpin sebelumnya yang mereka tidak puas akan kinerjanya. Misalnya pemimpin yang dinilai santun ternyata tidak efektif. Sekarang kemudian mencari pemimpin yang efektif, tegas, tapi kadang-kadang meledak-ledak. Apakah memang trennya seperti itu Bang Embrus? Saya pikir saya setuju bahwa masyarakat menunggu yang antitesis. Daripada suatu kemimpinan sebelumnya. Karena masyarakat telah menilai pemimpin sebelumnya itu sampai sejauh mana capaian-capaian yang diperoleh. Sehingga masyarakat ingin membutuhkan sesuatu yang baru. Yang antitesis kita lihat sendiri. Misalnya Joko Widodo dipilih waktu itu karena antitesis bagi SBY. Bahwa Joko Widodo sebagai sesuatu yang merakyat, mendekat rakyat, dan tidak melakukan sesuatu simbol-simbol komunikasi politik yang menjaga jarak. Misalnya katakanlah pakaiannya dan lain-lain sebagainya menyatu. Nah kemudian saya melihat bahwa tetapi kita harus juga kritisasi. Artinya bahwa meledak-ledak itu saya pikir juga boleh. Tetapi ada batas yang memang harus dipegang. Artinya tidak boleh menabrak etika atau etiket berkomunikasi gitu ya. Itu bagi bekar dama bagaimanapun itu di ruang publik. Tapi saya yakin nanti ke depan Ahok akan merubah itu. Artinya bahwa boleh meledak, boleh marah. Tetapi jangan sampai mengeluarkan suatu simbol-simbol yang menurut saya kurang di ruang publik. Ini artinya yang cari masyarakat adalah sebagai pemenuhan atas ketidakpuasan mereka terhadap sikap dan juga gaya kepemimpinan yang lalu. Betul, betul. Itu benar. Jadi artinya bahwa masyarakat membutuhkan itu. Tetapi bagaimanapun sebagai seorang leader itu harus juga menunjukkan bahwa fungsi sebagai kepala daerah itu juga fungsi mendidik, educate gitu ya. Bagaimana Bang Emrus kemudian memetakan tiga bakal calon gubernur ini berdasarkan gaya kepemimpinannya? Saya pikir tiga-tiganya punya pola keunikan tersendiri gitu ya. Jadi kalau Ahok kita melihat suatu gaya kepemimpinan yang tegas, berani dan apa. Saya kira dia berani menghadapi suatu persoal, kita harus apresiasi untuk itu gitu kan. Oleh karena itulah sampai sekarang kita melihat bahwa dukungan publik masih kuat dengan segala kelemahannya. Memang tidak ada yang sempurna. Kata beliau mengatakan tadi paripurna, tidak ada pemimpin yang paripurna. Tidak ada. Jadi artinya pasti ada kekurangan. Kekurangan Ahok adalah di pola komunikasi. Tapi saya kira itu bisa diperbaiki gitu ya. Caranya bagaimana memperbaiki? Ya sudah, Ahok mengangkat aja juru bicara. Karena di bidang lain, dia adalah punya kemampuan. Bagaimana dengan kemudian dengan dua bakal calon yang lain Pak? Nah, kalau kita melihat, kalau Anies Baswedan, kita harus jujur juga melihat. Dia punya kesantunan, dia punya intelektual, dia punya kemampuan untuk katakanlah merancang suatu strategi gitu ya. Tetapi dalam batas-batas yang menurut saya adalah akademis sekali. Nah, padahal di lapangan nanti perlu kecepatan untuk mengambil keputusan. Karena bagaimanapun, terus terang saya harus mengakui. Orang-orang yang berkecimbung di bidang pendekatan saintifik, biasanya banyak berpikir daripada berpertindak. Oleh karena itu, saya pikir, Anies ke depan, bisakah merubah pola itu? Artinya, dia akan merani mengatakan bahwa mengambil satu keputusan on the spot. Dalam cepat, tapi juga saintifik-based. Menyelesaikan persoalan. Kalau Agus saya melihat, saya yakin dia punya ketegasan itu karena background-nya dari militer gitu ya. Namun sayangnya, menurut saya, saya terus terang saya katakan di berbagai media, harusnya ini dipersiapkan untuk menjadi panglima. Panglima TNI kita. Karena dia seluar biasa kalau punya kemampuan. Tiba-tiba ujuk-ujuk masuk jadi calon gubernur. Tapi alasan dari tim pengusung belum jelas. Artinya terbuka saja lah. Mengapa misalnya Agus masuk ke dunia dari militer, masuk ke dunia politik, latar belakangan tidak dijelaskan secara komprehensif oleh tim pendukung. Publik menunggu itu. Baik, nanti kita akan tanyakan mana yang kemudian yang paling cocok untuk memimpin Jakarta dari gaya kepemimpinan pemimpinnya. Kami akan membahasnya sesaat lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.